Al-Batul Kubulac, Kotak Ciuman Seorang ayah memarahi dan menghukum putrinya yang berusia 4 tahun dengan dicewer hingga menyebabkan putrinya menangis karena merusak kertas pembungkus kadu. Karena kondisi keuangannya sedang tidak baik, bukek istilahnya, jadi dia mudah marah. Pagi harinya, gadis itu membawa kotak kecil yang telah dihias indah dengan kertas kadu warna-warni itu kepada ayahnya. Dan dia berkata dengan manja khas anak kecil, Ini hadiah untukmu ayah. Ayahnya bimbang antara menerima dan menolak hadiah putri mungilnya itu karena habis dimarahi. Sejenak sang ayah gagap dan bimbang, dia tidak bisa berkata apa-apa. Tapi putri mungilnya itu terus mendesak ayahnya untuk menerima hadiahnya. Akhirnya dengan perasaan malu sang ayah pun mengambil hadiah putri mungilnya itu. Ketika kotak dibuka, ternyata kotak itu kosong, tidak berisi apa-apa. Maka kembali sang ayah marah. Dengan suara kerasang ayah mengatakan, Bagaimana kamu ini? Apa kamu tidak tahu? Ingat, kalau kamu memberi hadiah kepada seorang, maka di dalamnya harus ada isinya. Dengan perasaan dongkol kepada putrinya, maka kotak kecil hadiah dari putrinya itu dilemparkan ke tong sampah. Melihat reaksi ayahnya seperti itu, gadis kecil itu berkata, dengan terbata-bata, dengan air mata di matanya, Ayahku sayang, kotak itu tidak kosong, aku menaruh begitu banyak ciuman, dan pecupan sayang di dalam kotak itu. Dan itu semua untukmu ayah. Mendengar perkataan putrinya yang mengharukan ini, sang ayah hancur hatinya, sekaligus malu. Sang ayah itu lalu minta maaf dan mengucapkan terima kasih, yang sebanyak-banyaknya sambil menciumi dan memeluk gadis mungilnya. Sang ayah lalu mengambil kembali kotak itu dari tong sampah. Dan sang ayah mulai membuka kotak, lalu memperagakan beberapa ciuman di kotak itu. Lihat sayang, ini sudah ayah ambillah hadiahmu, wahai putriku. Muah, muah, muah. Sang ayah berkata sambil menciumi kotak hadiah putrinya. Melihat ayahnya menciumi kotak yang dihadiahkan kepada ayahnya yang kemudian dicumi, putrinya tertawa dan bertepuk tangan dengan semangat. Keduanya sangat gembira. Sejak itu, setiap hari sang ayah bermain dengan putri mungilnya, dan mereka saling menyayangi dan bersenang-senang bersama. Hari berganti bulan. Bulan berganti tahun. Maka gadis itu tumbuh dewasa, lalu menikah, dan gadis itu diboyong oleh suaminya, yang rumahnya jauh dari rumah ayahnya. Ayahnya kangen putrinya. Iya, ayahnya sangat perindukannya. Dan jika perasaan rindunya telah memuncak, atau dia sedang terganggu dengan sesuatu yang membuat hatinya sumpek, maka dia mengeluarkan kotak ciuman yang masih dia simpan. Dan dia mengambil dari kotak itu ciuman putrinya yang lembut. Kotak ciuman putrinya yang dihadiahkan kepadanya, rasanya dapat mengobati rasa kangen dan sumpeknya. Inna ahlal hadaya ladaikum, ya wujudu akibatikum haulakum, fastam ti'u biwujudihim ma'akum, watu'amilu ma'akum bi'ahsanil akhla. Hadiah termanis dan paling mengesankan adalah hadiah dari orang-orang di sekitar Anda. yang Anda cintai. Maka nikmatilah kehadiran mereka bersama Anda, dan perlakukanlah mereka dengan sopan santun, penuh kelembutan dan kasih sayang. Dan jangan merusak hari-harimu dengan pertengkaran, kebencian, atau mengasingkan mereka, karena akan datang suatu hari ketika mereka akan meninggalkanmu, atau malah kamu akan meninggalkannya. Maka kamu akan menyesali hari-hari indah yang telah berlalu, dan kamu tidak akan pernah menemukan kembali hari-hari indah penuh kasih sayang dan kemesraan. Muhammad Aja.